PEMBICARA 1 Jadi ini acara putaran ketiga dan pertama di UJS yang Surabaya Creative Space Nanti putaran selanjutnya juga akan di UJS juga Seperti sebelumnya karena ini acara kolaborasi antar Biro dan lembaga Kebetulan untuk sore ini kita lembaga informasi yang bertanggung jawab Maka apalagi saya akan memberikan prolog sebelum nanti saya serahkan ke Pak Junedi sebagai moderator Akan memimpin tuksu atau diskusi nyantai pada sore hari ini Jadi ini acara nyantai yang sengaja kita hadirkan rutin setiap bulan Ini live dari Instagram kampus kebetulan followernya hampir 11k Nanti akan kita, karena ini kebiasaan digital native ya Ini kebiasaan kita untuk mengupload itu di Youtube dan memviralkan itu terutama di Youtube kampus gitu Ini satu kebiasaan yang nanti akan dipandu Mas Junedi Di tema kita hari ini itu sengaja mengangkat teman-teman yang punya binaan Mas Arifan Jadi ada satu binaan dari teman-teman yang dikomandani oleh Mas Romli itu di Keputih Komunitas dengan anak-anak juga ya Terus di rumah pintar namanya Terus ada Mas Yusril Mas Yusril itu di Kenjeran Ini rumah baca Dan yang terakhir nanti Mbak Debi Mbak Debi ini bekerja sama dengan Bu Aristiana di daerah JMP Mas Arifan ini sudah malang melintang Nanti kita akan banyak bicara itu dan apa urgensinya anak-anak muda yang punya aktivitas Kuliah yang padat, aktivisme dan harus mengabdikan diri juga di masyarakat Karena saya kira ini tidak sembarang orang Kalau Mas Arifan ini pengalamannya cukup banyak Nanti mungkin bisa share Selain beliau terlibat aktif di advokasi untuk menutupkan beberapa proses Surabaya Juga pembinaan, juga ada program menurut saya cukup menarik ya Di Bank Jelantah, itu juga bisa kolaborasi Saya kira itu pengantar dari saya Mungkin teman-teman yang hadir Nanti langsung bisa duduk untuk keleser Jadi yang di pinggir, bisa di tengah Duduk saja nyantai seperti biasanya Jadi karena ini acaranya Kita selalu berusaha on time berapapun yang datang Karena ini kaitannya dengan pengumuman kita di Instagram Bahwa jam 4 akan kita mulai dan pasti banyak yang di Instagram juga sekarang lagi menonton ini Jadi mari kita buka dengan bacaan basmala bersama-sama Selanjutnya saya serahkan ke Pak Junedi Untuk memandu jalannya Tuk-tuk dan diskusi Biasanya kita ada kebiasaan live musik Karena ini kaitannya dengan perlengkapan dan peralatan Akhirnya terpaksa kita mulai langsung tuk-tuk Untuk minggu depan ini gilirannya pusat bahasa Temanya tadi ada yang musuh Temanya terkait jadar dan passion Tapi nanti kita bicarakan lagi untuk minggu depan Waktu dan kesempatan saya serahkan ke Pak Junedi Saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih tadi Pak Radius Selaku kepala LIPMB Yang luar biasa memberikan inspirasi bagi teman-teman lain Pada pertemuan kali ini Kita lebih banyak akan berbicara tentang pengabdian Yang dilakukan oleh teman-teman kita Yang masih muda Pada masyarakat ini Selaku senior kita Atau alumni dari Dutas Mama di Surabaya Tema kita kali ini Itu adalah muda Mengabdi Jadi Kita nanti akan berbicara tentang Apa saja pengabdian-pengabdian yang dilakukan oleh teman-teman Sehingga memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain Mungkin langsung kita panggil Narasumber Dalam talk show Kaula Muda ini Yang pertama Ini ada mas Arif An Atau Cak Arif An Beliau Ketua Karang Taruna Surabaya Sudah berapa periode ini Beliau mengawangi Karang Taruna Surabaya Dan beliau punya Atau founder Dari rumah Jelantah di Surabaya Yang hari ini mungkin teman-teman bisa Melihat di daerah-daerah yang menjadi binaan dari mas Cak Arif An ini Yang kedua saya langsung panggil saja Karena narasumber kita yang kedua adalah Mas Romli Beliau ini mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Masih semester 4 Masih muda Dan terakhir beliau mendapatkan beasiswa full ya Dari Universitas Mama di Surabaya Dari pengabdiannya ini Kita kasih aplaus dulu buat mas Romli Saya persilakan dulu mas Romli Mas Romli ini aktif di rumah pintar keputih Rumah pintar keputih di pengabdiannya Bunggok Bisa disini atau bisa saya pindah kesini aja Terus yang selanjutnya adalah Ini mahasiswa yang mungkin sering kita lihat Di kampus kita Ini ada mas Yusril Mas Yusril yang kayaknya fashionable sekali Kayaknya juga ini Hampir mirip dengan anak-anak Taki ya Dan ini Beliau ini mahasiswa dari fakultas ilmu keguruan dan pendidikan Jurusan Bahasa Indonesia Dan beliau juga mahasiswa penerima beasiswa ternyata Biasiswa bidik misi Dan beliau ini aktif di rumah baca kampung nelayan di daerah Kenjerat Saya persilahkan maju mas Yusril Kita kasih aplaus dulu Dan pemateri yang terakhir atau narasumber yang terakhir Saya panggil ini satu-satunya Cewek Dan sudah semester akhir Kita doakan semoga cepat lulus Ini ada Mbak Devi Berasal dari fakultas psikologi Beliau aktif di komunitas Cahaya Bunda Bekerjasama dengan salah satu dosen di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Mbak Devi bisa Debi Maaf maaf Debi 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 Nah Ini keempat narasumber kita yang nanti akan kita banyak mengulas tentang Apa saja yang mereka lakukan di daerah-daerah terpentil yang Itu membutuhkan banyak sentuhan dari kita Mas yang naik di atas itu bisa tolong di depan Karena nanti dari bawah kelihatan juga enggak Epis Bisa di depan sini mas Yang ganteng sini Ini masih Itu ada kursi kosong mas Di sebelah sana mas Oke Ini keempat narasumber kita Kita sudah berkumpul Nanti kita banyak mendengar Dan untuk sesi tanya jawabnya bisa nanti langsung saya kasihkan Sesi tanya jawab Satu Dua Atau tiga kali pertanyaan Dan tentunya Seperti di Pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita juga menyediakan merchandise Kita juga menyediakan door prize Jadi harapannya teman-teman Siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya Pertanyaan yang menginspirasi buat kita semua Sehingga nanti Moderator tidak susah untuk memilih siapa yang bakal mendapatkan merchandise dari LIPMB Tentunya sponsornya juga tidak lepas Dari Bukan Sponsor tetap kita Kalau enggak disebutin nanti ngambek Enggak mau ngasih lagi gitu Sponsor utama kita kali ini dari P3I Pusat publikasi Apa kepanjangannya Pak Dayat? Saya lupa Publikasi dan pelayaran di Indonesia Bukan ya Pusat publikasi Apa? Penerbitan dan Publikasi ini ya Oke Mungkin Tanpa ini Saya ingin banyak mengulas Nanti yang pertama mungkin dari Mbak Davi atau dari Oh Mbak Davi Maaf ya Dari Mbak Davi Berbicara tentang pengabdian Yang jelas Ada satu hal yang Menjadi Pertanyaan kita Apa yang menginspirasi kita Sehingga kita mau capek-capek Mengabdikan diri kita Untuk masyarakat sekitar Agar memiliki nilai Buna dan lebih Mungkin yang pertama dari Mbak Davi ya Tentang inspirasi apa Yang menginspirasi Mbak Davi ini Sehingga Punya Itu biasanya kalau enggak salah Hari-hari libur ya Biasanya kalau kita kan hari libur Kalau enggak tidur Nongkrong Atau apa Ini Mbak Davi ini punya Kebiasaan lain Ingin mengabdikan diri Munggu Mbak Mbak Davi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya tadi karena Sudah diperkenalkan oleh Moderator Jadi tidak perlu Berkenalan lagi Langsung saja Untuk menjawab Dari Apa namanya Pertanyaan pengantar pertama ya Dari Moderator Mengapa Memilih untuk Yang pertama yaitu alasannya Yaitu karena Panggilan jiwa Apalagi di Surabaya ini Sebenarnya Berkaitan dengan Panggilan jiwa itu Tentu berangkat dari Kesadaran ya Kesadaran diri kita Sebagai manusia Yang kita tidak bisa Terlepas dari hubungan Antara Apa namanya Manusia dengan Manusia Bagaimana bisa Kita itu Tidak terenyuh Saat melihat Kondisi saudara-saudara Kita yang di luar sana Ternyata Kondisinya sangat Memprihatinkan Di saat kita Yang menjadi mahasiswa Mungkin Kita masih Apa namanya Kita tertipu Dengan Hal-hal yang Bersifat hedonis Yang hanya untuk Senang-senang saja Mungkin Akan tapi kita lupa Pada kondisi lingkungan Sekitar kita Banyak sekali Terutama di kota-kota besar ini Yang sebenarnya Banyak sekali Orang-orang yang Saudara-saudara kita Tepatnya Saudara kita Selama muslim Yang keadaannya itu Sangat kurang beruntung Dibandingkan kita Mungkin hal itulah Yang mendorong Kami dari komunitas Cahaya ini Kami dari teman-teman IAM juga ini Untuk Apa namanya Menghibahkan Apa ya Mengakafkan diri kita Untuk mengabdi Di komunitas Cahaya Bunda Di bantaran Sungai Jembatan Merah Saat pertama kali Kami datang ke sana Kami begitu terenyuh Apalagi kami perempuan Yang mungkin mudah Baper empati Dan lain sebagainya Seperti itu Melihat kondisi Orang-orang di sana Yang mungkin Permasalahannya Begitu kompleks Dimulai dari Permasalahan dari Orang tuanya Permasalahan dari Anak-anaknya Yang seharusnya Anak-anak Seusia itu Mulai dari Usia balita Sampai dengan Usia sekolah Usia 15 tahunan Itu seharusnya Mereka itu Duduk nyaman Menikmati Bangku sekolah Seperti anak-anak Yang mungkin kita temui Atau mungkin Seperti kita pada masa itu Akan tetapi Mereka telah mengenyam Pahitnya kehidupan Di tengah kota Dimana mereka itu Sebagian besar adalah Masyarakat urban Mungkin hal itulah Yang menjadi Apa ya Menjadi dorongan Dari dalam hati kami Sendiri Mengapa penting Untuk mengabdi itu Yaitu kita ingin Merubah Setidaknya itu Paling tidak kita Memberikan harapan kecil Pada adik-adik kita itu Untuk Melanjutkan mimpinya Bikin itu saja Menarik ya Saya rasa Sangat menginspirasi Hal yang Perlu kita ambil Terus yang Kedua Tadi Bilang Apa namanya Panggilan jiwa Panggilan jiwa Nah kalau mas Kita baru bergeser Ke yang pakai topi Adiknya Pestatangan Ataki ini Apa panggilan jiwa Apa ini mas Apa mungkin ada juga Panggilan jiwa Atau panggilan Mati atau panggilan Goib mas Untuk melakukan pengabdian Dimana ini Di Rumah kaca ya Eh rumah baca ya Rumah kaca Rumah kaca Tentang masukin Enggak mas Adiknya mas Hanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau dikatakan panggilan jiwa Ya panggilan jiwa Cuman yang lebih menantangkan Bukan untuk panggilan jiwa Prinsip saya sendiri Kalaupun kita bisa Berperbaikan Ayo kita berikan bersama-sama Baik dari panggilan jiwa Kita mau cakap Teman-teman yang memang juga Memang Apa ya Hari-hari Dicipukkan dengan Kuliah pulang Kuliah makan Kuliah pulang Dan sebagainya Coba lah kita Sekali ambil sisi positif Apa sih ke GDK yang memang Di luar itu Apakah kita tidak Bosan terbaru seperti itu Apalagi Permasalahan sosial kan Jarang dibahas Bahkan Perkembangan ku jarang Membahas masalah sosial Pada sekarang ini Makanya Pada awalnya Arek Kita Cari tempat Yang memang itu kita Mengabdi di sana Kita cari Permasalahan di sana itu Memang apa Kita cari benar-benar Makanya Dengan teman-teman Lusafang sendiri Kita cari Di berbagai tempat Bosan Akhirnya kita menemukan Di kanjeran Di kampung nelayan itu Selanjutnya Mas Romli Masiswa Mas kreatif Kemarin dapat penghargaan Mas Romli Dari Rektor Universitas Mengambil Surabaya Inspirasinya apa ini Mas Romli Kok bisa Sampai berapa Lama ini Hetak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eloy Terima kasih Untuk Berjalannya Di rumah Pintar Kalau Saya aja Cuma satu tahun Itu di sana Inspirasinya Cuma satu tahun ya Cuma Satu tahun Itu waktu yang cukup Panjang sekali ya Tapi bilangnya Cuma saja Satu tahun Tapi Inspirasinya Disana itu Sangat menantang juga Permasalahannya di masyarakat Masyarakatnya disana itu Apa ya Kita akan berceran Biasa saja Ini namanya ngobrol santai ya Saya menangkap juga Permasalahan di masyarakat Kekurangan di masalah pendidikan juga Masalah 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 apa lagi yang bisa di Sehingga menginspirasi mas Romli ini Membuat untuk aktif disana Apa ada sesuatu disana Kalau sesuatu gak ada Mas Jumlah pengen Mengaktifkan diri disana Kenapa Jumlah Niat dari saya itu Mulai ta'ala Selanjutnya Ini ada Kita kedatangan tamu yang luar biasa ya Dari Ketua Karangga Rumah Beliau ini sudah Kalau katanya Pak Radis tadi Malang melintang Sudah Banyak merasakan Asam garam Berkait dengan Pengabdian begitu Mungkin bisa Cak Arief An Memberikan Narasi mungkin Kepada teman-teman kita Sehingga bisa menginspirasi kita semua Di Forum di Soreha hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan serbatif Bicara dius Luar biasa Dari ready Ini mau dapak Gajahnya Kayak kami Ini satu Naswa siap Teman-teman sekalian Saya dulu kuliah di Kukus Rabah itu Di Fakultas Sarika Di Gadung ya Dulu belum Belum Gandeng disini Dan saya yang paling Pertama itu Sepat aksi Untuk minta Kampus di Gadung Ikut di Soterojo Karena dulu itu Banyak Teman-teman Saya itu Tidak mau Gabung ke Soterojo Karena kejauhan Karena disitu Dulu ada Apa Rumah yang digunakan Untuk teman-teman Tempat Tidur ya Di Daerah Ciketar Ciketakbar itu Nah hari ini Saya luar biasa Bisa ketemu Disini Di Tempatnya yang Luar biasa Untuk Diskusi Saya ingin sampaikan Dulu ketika Saya kuliah itu Saya Didorong Terkait dengan Pendampingan Itu kalau teman-teman Karena panggilan jiwa ya Kalau saya ini Panggilan cinta Karena saya ini kebetulan Rumah saya itu Di Di Banguncari Yang itu lokalisasi Yang terbesar Di Surabaya Jadi kalau terbesar itu Bukan di Doli Di Doli itu Baru tahun Sekitar tahun 90-an baru terbesar Awal itu Berdirinya lokalisasi Surabaya itu Pertama di Banguncari Banguncari itu Dekat dengan Tanjung Perang Nah kalau Ada turis Datang Itu yang Paling Sering datangi Di Banguncari Jadi turis-turis itu Melakukan Apa Istilahnya dia Refresingnya Di situ Jadi ini Sesuatu yang Kemudian saya berpikir Lagi Oh boy Tempatnya Lokalisasi Jadi kalau ada Tahu Tahun 90-an itu Atau tahun 80-an lah Itu kalau Masuk di Banguncari Itu jalan demak Itu ya Jalan demak Notok Baratu Belok ngiri Kalau orang Lamongan Mesti tahu Karena Ini Anaknya Karena Lamongan Itu Mesti lewat Situ Nah itu Masuk itu Biasanya Tidak bisa masuk Karena penuh Harus markir Motornya itu Di depan Kemudian kita jalan Jadi itu Panggilan Cinta saya Harus untuk Melakukan upaya Bagaimana mereka Agar Kembali kejaran Yang benar Walaupun itu berat Kalau saya ceritakan Itu panjang Saya itu hampir Dibunuh Itu hampir Sebulah Pali Oh itu nanti Ada sesinya Nanti Masih banyak Pertanyaan ini Disimpan dulu Cak Arifan Oke itu tadi Yang menginspirasi Kalau ada Panggilan jiwa Ini panggilan jiwa Terus Cak Arifan ini Panggilan cinta Katanya gitu Cinta terhadap Daerahnya Terus kemudian Memiliki inisiatif Untuk membuat Sebuah gerakan Yang berbeda Dan tentunya Bermanfaat Terhadap orang lain Kita kasih aplaus Dululah Ini penontonnya Ada sekitar 2000 Selanjutnya adalah Berbicara tentang Komunitas Berbicara tentang Pengabian Yang jelas Pasti Banyak orang yang Terlibat di Dalamnya Saya pengen Tahu Siapa saja Yang terlibat Di dalam Kegiatan-kegiatan Kalian Orang apa Orang mana saja Yang perlu kalian Tertibkan Dan yang lain-lain Atau diajak komunikasi Dan yang lain-lain Mungkin kita mulai dari Kalau tadi dari cewek Sekarang dari mas Han Mataki Yang dari Lamongan Tapi gak pernah beneran kan mas Gak pernah Berhenti di Morok Rembangan Begitu Markin sedang motor ya Gak pernah Tunggu mas Siapa ini Mas istri Untuk siapa ada yang Terlibat Yang pertama kan Akter utamakan Dari teman-teman Mahasiswa sendiri Dari teman-teman fakultas Dari teman belosafan Sama kru rumah baca Untuk yang Pertama memang Untuk mengkondisikan Dari orang tua Kedua memang Tepatnya dimana Kita lihat ada Salah satu Amalusaha di Muhammadiyah Ada SD9 Itu kita coba Pijam tempat Atau lebih tempat Akhirnya kita Alhamdulillah dapat Terus tinggal ke orang tuanya Mas disana kan Ayah yang nelayan Ibunya berdagang Memang kan susahnya Dengan orang-orang pesir kan Orangnya kan Ya mohon maaf Agak keras Melunakan hati Orang tuanya Agar dapat Menarikin Agar Dapat mau Percaya sama kita Itu mas Bahkan kita tanya itu pun Dikira Ada apa-apa Sehingga Bahkan kita belum tanya itu Maksudnya apa ini Ini ada acara apa Ada acara apa Dikiranya kan Memang ada beberapa rumah Yang memang tidak Ambilik ya Dikiranya itu ada Antiknya pengkot lah Ada yang Itu lah Caranya gimana mas Caranya Biar melunakan hati Ini Orang tuanya itu Kemarin Apa dikasih Sesajian atau Apa Ini cinta Kalau kata Cak Arifan Nanti kita kasih pengerja Sama orang tuanya Karena apa Orang tuanya Kalau Dengan anaknya Itu kan memang Jangan fokus Seperti anaknya Suruh Sekolah Ibunya Masak buat dagang Ayahnya melaut Belum pulang Terus Belum pulang Anaknya Gak Gak tau kemana Terus Gak Gak tau kemana Tempat yang nganggur Bu Atau pak Kita sini gratis Kita gak minta Kita gak minta Imbalang dari bapak Kita juga Tidak Apa Memperi bapak Tapi kita Kita coba Membimbing anak bapak Untuk menjadi Amal Ladang amal Untuk Akhirat Untuk bapak Jadi biskanya Terima kasih Kita kesiap Proselu Mas Selim Soalnya mirip ya Dengan Anan ya Nanti kan Dari kapasitas lain Mengundang silahkan Nomorannya Saya sebutin nanti Mas nomornya ya Oke Tadi berbicara tentang Apa namanya Orang tua yang keras Begitu Kadang ada Tanda kutip itu Peremanisme Begitu ya Yang kadang mau menghalangi kita Untuk mengadakan ini Begitu Yang dirasakan Mas Romli Di awal-awal Apa namanya Membuat komunitas ini Komunitas ini ada gak Kira-kira gangguan-gangguan Yang Sering terjadi Permasalahannya itu Pasti ada Anak-anaknya Kadang gak dikasih Untuk Untuk ilmu Mengikuti Les Kan disana itu Les sama Belajar Kadang Les apa Les 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 Ia itu gak dikasih Karena Takut Apa Takut Karena dari Universitas Muhammadiyah Karena disana itu Rata-rata Ya banyaknya dari NU Dari Kristen juga Disana Kadang Oh kok Hanukah Muhammadiyah Yang gak dikasih Dari orang tuanya Orang tuanya Sudah paham Oke Lanjutnya yang Mbaknya yang sebelah sana Paling cantik sendiri ya Kalau di Daerah Caya Bunda itu ya Itu kan Jembatan ya Jembatan Merah ya Kalau misalnya Jembatan merah disitu Banyak sekali ya Apa selama Hambatannya Selama disana Mbak Kalau Kami yang dari Komunitas Caya Bunda itu Alhamdulillah sih Berapa tahun belakang lain ini Tidak ada hambatan Tapi kalau dulu Sebelum kami datang kesana Menurun cerita dari Bunda Karena Dari Bunda Aris sendiri Dulunya Bunda Aris ini Juga sama seperti Dengan Mas Yusril Dengan Apa namanya Bunda Aris Dengan Bunda Cicak ini Yang menggawangi Komunitas Caya Bunda Juga mengalami Apa namanya Tantangan yang Sangat berat gitu Sempat Apa namanya Sempat dipisuhi Orang tuanya Sempat Apa namanya Di Apa ya Diajak gelut Seperti diajak gelut Sama orang tuanya Dan lain-lain Banyak yang Banyak sekali Yang menentang Bunda Aris itu Akan tapi Apa namanya Menurut cerita Dari Bunda sendiri Alhamdulillah Lama-lama Kerasnya Apa namanya Kerasnya Batu itu Pasti akan lapuk Dengan tetesan air hujan Nah mungkin Seperti itu juga Masyarakat disana itu Akhirnya lama-lama Pelan-pelan Didekati pelan-pelan Apa namanya Didekati secara Individual Seperti itu Dan akhirnya Alhamdulillah Lunak gitu Oke Menarik ya Luar biasa Keras 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 Akhirnya Lunak Mungkin ada yang Hatinya keras Menjumlu Selama bertahun-tahun Mungkin bisa lunak Pas waktu ikut acara ini Mas idam ya Masih Menjumlu Amal Oke Selanjutnya ini yang Saya rasa Perjuangannya yang luar biasa Cukup Ekstra Begitu ya Mas Arifan Kita kenal Kalau ngomong Lokalisasi Itu tidak Lepas dari yang namanya Backup Yang namanya Backing Terus kemudian Yang namanya Preman Terus kemudian Yang namanya Tukung-tukung Mungkin bisa masuk Di situ Nah ini kita Pengen mendengarkan Seperti apa yang Mas Cak Arifan ini Rasakan Sehingga teman-teman Nanti ketika mau turun Di lapangan itu Punya spirit yang sama Dengan Cak Arifan Monggo Cak Cokoknya Kalau ngomong Pendampingan Jangan sampai Ngomong Sebagai Kader Yang keter Kader Jangan keter Kiritanus Yang soro-soro Itu Justu Itu Tantangan Kalau Dulu itu Orang kemudian Maju Di Posisi Yang kemudian Yang paling berat Itu kan Mesti dikatakan Bagai Misalkan Pelaut Itu Ada Pelaut Ulung Mahasiswa Yang Ulung Itu Mahasiswa Yang Mengalami Banyak Tantangan Banyak Ombak Duri Bacam-macam Itu Saya itu Pernah Kalau Selat subuh Saya itu Mesti Arahnya berbeda Jadi kalau Suatu ketika Saya harus ke Pulang Berangkatnya Harus ke utara Pulangnya Saya harus Lewat Berbeda Karena Apa Karena itu Rumah itu Saya ini Kalau Berangkat subuh Sudah ada Yang Ngancap Di Tengah Aram Mesjid Supremanya Sudah siap Pokoknya Kalau Arifan Disini Mati Sudah ada Yang Tahu Itu Apa Yang Tahu Itu Adalah Kader Saya Yang Lawat Juga Pada Saat Dia Ngantarkan Nasi Bungkus Karena Dia Jual Nasi Bungkus Di Bambah Itu Kemudian Dia Tahu Kalau Ada Orang Yang Ngerasani Saya Pokoknya Anak Dia Anak Dia Merinding Sebenarnya Saya Tidak Ada Masalah Saya Anggap Tidak Ada Yang Ancam Setelah Saya Dikasih Tahu Ada Ancaman Itu Saya Kader Bisa Ternyata Ada Takut Tidak Karena Tidak Main Itu Saya Yang Tahu Saya Tuh Pernah Di Kelurit Itu Sudah Hampir Mendekrati Saya Kalau Teman Teman Yang Lain Pendampingan Itu Sampai Ke Pembunuhan Karena Apa Yang Di Ini Yang Di Hapuskan Ini Yang Kita Lawan Ini Terkait Dengan Apa Perut Terkait Dengan Perut Jadi Semuanya Tidak Hanya Konstitusinya Saja Tetapi Dampak Dari Itu Orang Semua Mesti Melawan Jadi Koyong Nabut Lais Tidak Pendamping Tulu Tidak Faham Saya Begini Ini Tantangan Surabaya Ini Ini Kota Besar Yang Semua Yang Dilakukan Oleh Teman Teman Kita Ini Ini Di Surabaya Jadi Jadi Kalau Ngomong Surabaya Sampai Ngomong Surabaya Enak Tidak Surabaya Terkait Anak Jalanan Saya Tau Perjuangan Bu Haris Saya Kenal Kemudian Yang Dari Teman Teman Saya Paham Juga Karena Saya Ketua Karantara Saya Tidak Pernah Berhenti Saya Keliling Dari RT RT RW Saya Tau Ini Berdampingan Disini Saya Tau Karena Surabaya Kompleks Masalah Kejateraan Sosial Terus Gelek Gelek Seng Remek Sampai Remek Anis Suwana Ya Menarik Menarik Saya Jadi Kadir Jangan Yang Keras Doh Jadi Kadir Tapi Kediri Kapopo Kediri Sampai Kediri Luar Biasa Sekali Sampai Nyawa Yang Ditaruhkan Luar Biasa Saya Oke Sebelum Kita Masuk Sesi Selanjutnya Kita Mungkin Ada Satu Atau Dua Pertanyaan Yang Dari Teman Teman Yang Ingin Mau Ditanyakan Sebenarnya Ada Langsung Di Layar Itu Mungkin Yang Lai Bisa Lihat Ya Oke Ada 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 Musik Ya Siapa Yang Nyanyi Oke Sebelum Kita Masuk Live Live Musik Begitu Kita Ada Sesi Pertanyaan Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Teman Teman Ya Satu Mas Mas Raman Tim Yang Cewek Ada Mungkin Ada Mas Haranataki Oke Mas Rahman Sama Mas Zian Yang Cek Enggak Ada Ya Oke Monggo Mas Berdiri Mas Singkat Padat Dan Jelas Sampai Saya Ingin Bertanya Kemba Ini Bisa Maju Kedepan Mungkin Maju 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 Mungkin Sini 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 Terima kasih. 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 lagi karena dengan tidur atau bahasa Jawa yang geblak gitu ya geblak oleh duit ya sekarang kemudian tidak mereka kita arahkan untuk berusaha yang halal kemudian mendapatkan rezeki yang berlimpah malah sesuatu yang luar biasa itu dari mereka itu ternyata apa dia tiap hari itu berinfak ke masjid berinfak ke masjid dia setobat kemudian dia berinfak jadi kemudian ini sesuatu yang saya tanya mbak sampai kok iso infak aku anu pak nebus dusong jadi saya kira teman-teman sekalian kalau kita melihat ada sesuatu yang hitam jangan kemudian kamu katakan jawab hitam itu mesti masuk neraka Hai saya sering ngomong kayak nerokoi bayi ya jadi kita ini kadang menjahat orang itu begitu wiki arah iki anak yang lesbi misalkan ya itu kita mesti mengatakan itu anak itu akan masuk neraka tapi kita tidak pernah tahu kenapa dia melakukan lesbi itu ya kenapa dia umur kita tidak pernah tahu karena kita ini begitu tuh kemudian kita tinggal itu masih jadi perubahan itu harus maju perubahan itu harus kita rangkul ya jadi kita memberikan perubahan itu harus kita hadapi jangan kalau ingin perubahan itu kita menjauh itu tidak mungkin itu jadi sekali kayak kayak bahasa dakwah itu adalah kita ini harus merangkul jangan memukul itu sering sampaikan itu jadi ada perubahan itu harus kita datangi karena bahkan rusulwa itu itu ketika diturunkan oleh Allah itu dimana di tempat yang paling jahilya dimana tempatnya jadi Arab bayangkan jahilya bagaimana anak perempuan orang lahir kemudian dibunuh ya dong jadi kayak begitu paling jahilya disitu saya kira itu Pak Jok oke eh luar biasa ya tadi eh apa merangkul jangan dipukul orang itu kita dan inti dari pengaktian yang tadi sampaikan oleh tak Arifan itu adalah perubahan jadi menghasilkan perubahan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya begitu nah kita kasih aplos dulu buat keempat narasumber kita ini mungkin yang karena tadi yang duluan ini adalah yang junior begitu mungkin yang senior dulu ini Kak Arifan kita saya pengen tahu nih suka duka dari melakukan pengaktian itu apa dan harapan yang kedepan yang diinginkan oleh Caharif An untuk Surabaya yang lebih baik dan lebih baik lagi begitu dalam konteks pengabdian begitu mungkin apa Cahar Marifan saya dimulai dulu dari Cahar Arifan dulu nih orang yang sudah mengabdikan dirinya itu tidak ada kata suka dan duka tetapi ini semua dijalani dengan apa sekuat yang dia bisa jadi suka dan duka itu adalah bagian dari proses perjuangan kita ya jadi kalau saya ngomong ini suka juga itu enggak bisa karena apa karena ketika kita suka ternyata kita ini pada saat itu kita juga duka ya jadi ketika duka juga ternyata kita saat itu suka tentunya begini kalau teman-teman kemudian apa melakukan perubahan itu kemudian terbengkeleh karena akademiknya kemudian turun ya itu kan katanya kan suka kau duka ya Oh nilai kukuk mudun gara-gara tiap hari pendampingan tetapi tidak disitu kedepan kamu akan melakukan kedapat mendapat sukaan yang luar biasa kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa contohnya apa beasiswa tadi saya juga begitu saya itu enggak pernah tahu kemudian saya diundang oleh wapres saya enggak pernah tahu biasa diundang wapres kemudian dapat penghargaan padahal pada waktu saya itu nangis bayangkan enggak nangis karena apa karena binaan saya itu yang kemudian karena laku dia sudah dikasih rombong jualan kemudian ditelepon oleh pelanggannya diajak ke hotel ya kemudian apa rombongnya saya ditinggal saat itu saya menangis Udu kemudian saya ditelepon Pak saya mau datang aja ke sini ada penghargaan yaitu itu sebenarnya suka tapi itu sebenarnya pada saat itu saya juga sedih saya dapat penghargaan tapi kemudian binaan saya ternyata lepas gitu jadi teman-teman sekalian jangan berpikir suka dan duka sekarang berpikir kamu bahwa rak masyarakat di luar itu membutuhkan kamu kera-kera kegelam enggak kalau gak gelap yo kayak gini terus ya betul sudah cukup Atau mungkin yang dipakai itu Oh ya salah satu ini ini karena ini binaannya karena taruh nah saya harus pakai ini ya ini baru pertama kali saya dikasih karena saya ingin menghargai penghargaan teman-teman saya harus pakai jalan-teman saya jarang ga yuk oh gitu kalau cek Arifan agak malas ya mengurangkan itu bisa nanti buat moderator ini selanjutnya ke Mas Hanan ya oke ya berarti untuk kita berjuang apalagi itu apa mengesalah pengertian jangan kita kau berpikir saya melakukan ini saya penglihat saya dapat apa untungnya apa buat saya jangan tapi saat kita berjuang itu adalah ketika aku tahu kamu sedang tipus cinta dalam artian dalam artian aku menuju ke tempat terbinaan itu karena aku tahu yang terbinaan itu ada orang yang sakiti aku aku kita kesana kita kesana ke ibarat kamu putus cinta aku tahu pen perditaanmu walaupun aku udah merasakan tapi kan merasakan tapi aku juga nanti akan ikut belebur dalam sakit hatimu itu cukup itu Mas kalau Mas Arifan tadi menangis karena ada binaannya yang ilang saya juga pengen menangis selesai nya mendengar tadi siraman Karinas sama gini ya ibarat ini yang terpakai status sebenarnya sebenarnya ibarat kita dan sepeda ontel juga kan satu-satu man ya kita gak naik untuk jatuh kita naik tempat jalan untuk jatuh walaupun kita sudah berjalan dengan ontel kita terus roda ontel kita terkena paku kita gak ikut merasakan sakit yang gerakan oleh ban ontel itu tapi kita ikut merasakan berapa olengnya ontel itu saat kita gak merasakannya itu ya Oke selanjutnya ke Mbak Debbie ya terima kasih luar biasa sekali ya benar sekali apa yang disampaikan oleh kedua apa namanya kedua materi yang di depan tadi bahwasannya dalam berjuang itu enggak ada suka dan buka tapi semuanya itu pasti memiliki hikmah salah satunya hikmah dalam pengabdian ini yaitu ingatlah saat kita apa namanya saat kita sedang memikirkan nasib orang lain maka Insya Allah Allah itu akan selalu memikirkan nasib kita eh eh terima kasih simple dan keren yang terakhir saya harapan kedepan harapan kedepannya cuma tetap istimewa itu nomor satu pas untuk dukungannya dari temen-temen yang ada di UM Surabaya untuk gimana cara di rumah pintar itu gak gerakannya agak sendirian untuk rondong ke rumah bintar Rondong apa berbondong-bondong caranya gimana untuk dukung silahkan ketik kalau kan ada grupnya di rumah pintar kalau nanti ada jadwal oke oke eh kita kasih aplaus dulu buat keempat dan sumber kita dari pengabdian ini bersemilah eh sebuah harapan begitu yang awalnya mereka sendirian begitu terus kemudian dibarengin dan tujuan akhirnya adalah perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya begitu oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator kali ini terima kasih